Yang keberapa? Yang kelima? Yang kelima ya. Yang kelima itu, itu dihadirkan dari PGT semua. Saksinya itu dari PGT 2. Dua-duanya datang, dua-duanya berdua. Memberikan sebuah keterangan. Arenanya hanya sebatas bahwa PDAM hutang. Punya hutang berarti hutang PGT. Hutang PDAM kepada PGT. Nah, itu semuanya berdalih ataupun yang memberikan sebuah keterangan itu akibat apa hutang? Adanya sebuah kerjasama PKS, perjanjian kerjasama. Maka diterangkan oleh dia perjanjian-perjanjian itu semua. Nah, tetapi, kenapa saya bilang di dalam media itu perjanjian abal-abal? Saya jawab gitu kan. Dan saya tanya di muka persidangan itu berarti itu perjanjian abal-abal dong. Kan begitu. Karena kenapa saya katakan abal-abal? Tidak ada sanksi yang memberatkan antara satu pihak dan pihak satunya. Pihak satu dan pihak dua. Maksudnya PGT dengan PDAM. Berapa perjanjian yang dibuat? Nah, selalu begitu. Denda enggak membayar. Terus, dipertanyakan dendanya. Minta penghapusan tidak digubris itu oleh si PGT. Ya, itu tidak digubris. Nah, karena kenapa ya minta denda dihapuskan? Nah, jadi, sengketanya ini ada yang belum dibayar. PDAM kepada PGT. PGT nagih dan nagih terus, tetapi tidak ada prosa. Sudah bertahun-tahun dari tahun 2014 ini hingga 2018. ini belum ada pembayaran, pemberesan hutangnya PDAM kepada PGT. Jadi, total atau memang sempat ada misalkan dikucil? Ya, ya itu tadi. Jadi, hutangnya kan malah diberikan cuma hanya waktu sebanyak 50 hari. Nah, dengan jeda waktu 50 hari ini, maka ada kesempatan seseorang ataupun kelompok melakukan perbuatan terkelah ini. Ada jarum yang bisa masuk ke situ untuk melakukan sebuah korupsi. Nah, tetapi, karena memang toh PDAM belum membayar. Karena akibat sebuah perjanjian, perjanjiannya yang tidak benar. Cacat menurut kata saya. Karena, kenapa sih harus mempertontonkan, mempercontohkan kepada hal yang banyak umat, banyak masyarakat. Ini pemerintah dengan pemerintahnya seperti ini. Sementara ketika kita perjanjian, membuat sebuah perjanjian itu adanya di mana? Apa kata Amanah 1320 Kauhap Perdata? Benar tidak itu perjanjian itu? Nah, bugat dong. Ada tidak upaya hukum? Hukum itu dipertanyakan di buka persidangan. Benar. Alasan mereka gimana? Nah, tidak pernah. Kenapa tidak melakukan upaya hukum lain? Kan begitu. Nah, dia akan, setelah ini dia akan mau upaya bugatan. Artinya, mau melemparkan ini. Untuk apa? Jadi, mempertontonkan kepada masyarakat ataupun kepada lembaga-lembaga lain pun, kok usahanya seperti kayak begini. Ini ada depiden loh. Nah, kan kasihan. Nah, kenapa saya katakan ada celah untuk korupsi? Kan gara-gara hutang nggak dibayar. Ah, nanti aja gampang, nanti aja gampang, nanti aja gampang. Nah, sementara sasarannya, orang banyak kepentingan. Orang banyak melakukan melalui post-it. Saya jelaskan, post-it itu di sini adalah pintu masuk saya, clean saya, gitu kan ya. Karena memang, kalau tanpa ada post-it, uang itu bisa keluar, tidak? Tidak. Dan kalaupun itu dinyatakan, katanya post-it itu boleh beli di kaki lima ataupun beli tokoh-kotokopian, ngomong sama tukang mereka. Ini hukum. Ngomongnya, ngobrolnya sama tukang mereka, gitu kan. Mereka tidak ngerti hukum. Yang hadir di persidangan itu adalah para orang yang mengerti hukum dan para pengatara. Jadi, omongannya, jangan membeli fotokopian di fotokopi ini post-it. Jangan langsung mempondis bahwa ini adalah tidak benar. Benar, salah, nanti putusan diperanilah. Tapi itu post-it sudah diakui oleh seseorang yang menerima duit, kepentingannya pun diakui. Salah.